bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagi tips dan triks tentang tes CPNS dan pengalaman saya selama 2 tahun yaitu di tahun 2017 tes pertama saya dan di tahun 2018 tes kedua saya dan Alhamdulillah menjadi warga negara CPNS di tahun 2000 tes CPNS itu terbagi menjadi 3 kategori yang pertama itu TWK tes wawasan kebangsaan yang kedua ada TIU tes intelijensi umum itu tes wawasan kebangsaan itu biasanya 35 soal TIU biasanya 30 soal jadi jumlah soal di tes CPNS itu ada 100 dengan waktu 2 jam pengerjaan di depan laptop di depan komputer oke nah pada tahun 2017 pengalaman saya yaitu di TWK itu adalah soal-soal yang saya dapat itu adalah soal-soal dari order lama sampai jaman prasejarah jadi ada paleolitikum dan teman-temannya nah itu soal-soal di 2017 tapi di 2018 saya mendapatkan soal-soal pada jaman 2 order lama hingga saat ini jadi kegiatan-kegiatan olimpiade yang saat-saat ini diselenggarakan di 2018 itu soalnya keluar nah teman-teman jadi wajib mempelajari semuanya dari jaman prasejarah hingga jaman ke order saat ini bukan order baru ya tapi saat ini jadi makin memusingkan buat kepala kita nah kemudian di tes TIU itu ada tes intelijensi umum oke itu ada soalnya 30 soal itu ya ada matematika ada bahasa Indonesia itu membuat pusing kepala nah di tes terakhir TKP itu adalah tes kepribadian nah baik itu 2017 dan 2018 saya mengejarkan ini dulu kenapa sih mengejarkan ini dulu karena ini adalah yang paling banyak menghabiskan waktu oke saya ambil contoh di 2017 saya menghabiskan waktu itu tidak lebih dari 30 menit karena memang soalnya lebih mudah dibandingkan dengan 2018 bayangkan 2018 hampir mungkin lebih dari satu jam saya mengejarkan di TKP ini hampir atau mungkin lebih dari 21 jam makanya soalnya sangat sulit di 2018 makanya banyak yang mungkin mengeluh soalnya susah-susah ya memang gitu kenyataannya oke nih di depan ini ada buku pegangan saya selama belajar di 2017 dan 2018 oke yuk kita buka nah ini apa yang saya bilang jadi yang pertama nah ini ini bukan endorse kebetulan aja saya punya bukunya ini oke ini teman-teman bisa pelajarin kan soalnya ini nah ini ada di sini kan 35 soal yang tadi saya bilang nah skala 100-5 TIU jika benar TWK jika benar oke nah ini skornya teman-teman harus melebihi target yang ditentukan untuk lolos nah yang pertama ini yang soalnya menurut saya membuat memusingkan di 2018 yaitu tes karakter kepribadian di karakter kepribadian itu ada 15 unsur oke ada aspek integritas ada aspek kejujuran ada aspek tanggung jawab ada aspek kemampuan beradaptasi ada aspek pengandalan diri ada aspek berprestasi ada aspek inisiatif ada aspek kreativitas kerja ada aspek ketekunan ada aspek menghargai orang ada aspek ketegasan ada aspek kepercayaan diri ada aspek toleransi ada aspek kepedulian lingkungan ada aspek efisiensi kerja nah jadi ada 15 atau O ke-15 aspek ini intinya adalah jadilah orang yang paling baik di sini jadi ini ada soal ABC jadi 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 jadi